Hai kemarin malam Mbak Ayun Sabta yang merupakan tantanya Mega di live tiktoknya menginformasikan kondisi Megawati saat ini beliau juga cerita tentang hubungan Mega dengan Mas Dio tentang head comment dan lain-lain Mari kita simak saja videonya gini kalau Mega jelek jelek aja aku pernah lihat Mega main jelek waktu di Malang waktu nonton live ya aku pernah lihat dia main jelek waktu Ponset pertama set kedua fair aja kalau jelek-jelek aja itu tapi ketika dia bagus Ya aku ngomong bagus tanya-tanya Mega itu menurut saya ada something yang membuat dia sebenarnya selalu berhasil di poin-poin kritis satu soal Aura juga soal adrenalin ketika timnya udah kalah Mega mengerahkan seluruh tenaga dan nggak kendor maksud aku itu dia tetap bisa pegang tekniknya sehingga dia selalu on point di aku atau tidak hampir pon pro Liga pon pro Liga termasuk Kapol Rikap termasuk ketika Kofu Mega selalu main di poin-poin kritis so setidaknya kalau kalian menilai Mega main jelek hargailah usaha dia untuk menyelamatkan timnya dan saya nggak ngomong ecap itu kenyataan iya capek aku tahu katanya ya diakui atau tidak Mega viral karena face-nya Oke dalam konteks kalian memposting video Mega untuk kepentingan kalian pribadi bahkan pingin dinotis Mega atau dinotisnya Mega yang lain atau dinotis beberapa teman Mega di klub ya harusnya kalian nggak usah munafik kalian juga butuh Mega untuk naikin rating nggak terus mereka ngomong ya kalau nggak ada fansnya Mega Mega nggak akan terkenal nggak akan viral salah kalian juga yang ngeviralin butuhin dia nggak pernah minta kalau gini kan kesannya yaudah kita nggak usah posting Mega rame-rame dia tidak siap aku nggak apa-apa Mbak Yun walaupun aku misalnya nanti banyak antul aku karena aku nggak mau jadi atlet tapi memang banyak brand datang ke aku karena aku atlet Mbak kalau aku udah nggak laku lagi satu-satu aku nggak akan jadi ambasador katanya begitu gimana caranya biar dia nggak tidur kemalaman udah belasan tahun dia kayak gitu susah dia belasan tahun memang suka tidur subuh gimana terus tapi dia so dia udah dewasa yang ngerti yang ngerti hati-hati kena elitinnya bro bro yang ngerti bagaimana dia harus bersikap ya dia lah saya nggak pernah mencoba untuk menghakimi apapun paling cuman gini dok kamu udah membaik udah hubunganmu membaik iya gimana komunikasi mudah membaik karena kebetulan memang terakhir saya perantaranya baikan sama Dio terus kalian mau mengujat ngapain sama Dio lagi gitu kan yang perindapan lah apalah kalian tuh kok bisa ya ada orang punya waktu gitu loh ngurusinnya kayak gitu kok ada orang ngurusin hidupnya ngurusin idolanya gitu maksud aku kemarin juga dalam kondisi buruk ketika ponpa hubungannya buruk komunikasinya jelek dan dia sering nangis tujuh hari berturut-turut dia WA saya Mbak Yun aku kesepian I know kamu video call Kak Wildagi video call Kak Yola kayak video call media atau siapa ya Mbak hibur dirimu Mbak fokus ya iya terus Mbak Yun aku ke Medan temenin aku sumpah ya pekerjaanku tiga tak tinggal tak remote dari jauh demi siapa demi kesehatan mental ponakan saya dong dia nangis nyampe kamarnya dia udah ketiduran aku yang nangis betapa kalian jahat sama dia dia tuh manusia biasa loh dia punya lagi punya masalah sama pacarnya dan jeleknya dia kan di up dan dia minta maka iya ya Mbak Yun salahku Mega tuh orang yang sangat legowo terhadap salahnya dia bilang gini Iya Mbak salahku aku janji nggak akan ngepost terus hal-hal buruk lagi terus dia bikin klarifikasi kan aku sama Dio baik-baik saja dan aku yang salah aku janji nggak akan terlalu banyak ngeblok apa salahku di sosnya dia orang yang gentleman menurut aku dia gentleman dia mecur nih bro pas soal mecurnya nggak mau nah masuk nah she's a very very gentleman dia kalau salah ngomong salah dan berarti kan dia ngomong ke fansnya Libra orangnya kuat Mega Virgo sayang Mega Virgo sama kayak aku selisih 19 hari nah ketika karir Mega membaik tapi hubungan kehidupannya eh kok kondisi kehidupannya jelek who cares kalian nggak peduli terus aku disuruh sama-sama kalian untuk mengujet monanku hei aku ini saudaranya baik buruknya Mega saya harus support kalau jelek saya bilang jelek saya bilang Mega berhenti scroll hal-hal nggak penting berhenti overthinking sama pasanganmu berhenti bertengkar please rukunlah bahwa kamu butuh kondisi yang enak kalau kamu bertengkar sama Dio jelek nanti main ya mbak tapi aku bisa aku bisa profesional oke tapi akal-akal lebih bagusnya kamu main dengan kondisi hati yang nyaman dan bahagia minta support pacarmu kayak biasanya visi dan semuanya gitu ya kan dan kalau kalian memang manusia yang baik sama kayak Mega juga terbuat dari bahan yang sama kalian harusnya tahu bagaimana ketika kondisi kalian hancur sama pasangan kalian lagi buruk kalian dihujat habis-habisan oleh fans kalian yang mengaku sayang sama kalian bullshit Dio Skorbyo bullshit kalian ngomong sayang Mega tapi ada aja ada yang hate comment aku lihat selalu user yang nyatanya punya YouTube yang ratingnya tinggi what the hell with them sedih sih aku ini dia nangis tiap hari aku nggak nggak berani ngomong ketika dia dalam kondisi itu takut digoreng kalau sekarang dia udah membaik saya berani nangis bahkan saya baca emotinya aja keluar air mata tapi saya nggak pernah tunjukkan sama dia saya bilang aku tahu kamu sakit kesepiahan kamu enggak bisa visi karena saling ngebloklah apalah aku tahu kamu sakit besok kalau dia sudah membaik lagi mau memaafkan kamu ayo kalian saling bermaafan kalian harus membaik berbaik-baik yang rukun masa depan udah di tangan gitu jadi dua-duanya tak ajak ngomong dia udah nyaga kemarin saya jadi perantaranya iya YouTube ketika orang mulutnya jahat di YouTube ya karena dia memang lagi butuh duit dari media dan dia ngomong kalau fans kumbak bikin fiti tentang kebaik atau buruk tapi itu menghasilkan buat mereka aku ikhlas yang penting mereka punya penghasilan dan aku jadi berkah buat mereka kenapa kalian sejahat itu sama mereka dia nggak pernah lu minta royalti pada orang-orang yang sudah punya rating yang tinggi dengan video-video dia kalau kamu jahat tak perkara akan bisa bahwa orang-orang yang memposting video Mega di YouTube untuk kepentingan komersial saya akan list saya akan minta royalti setiap postingan berapa menitnya Mega bayar kalau saya mau jahat saya orang hukum saya bukan orang bodoh Hai bisa Hai siapapun yang memposting video Mega baik fancam atau tidak kalau saya mau jahat ya kalau fancam sih aku enggak yang untuk kepentingan komersial ya yang berbayar kalau aku mau jahat bisa aku kok pikir aku nggak bisa bisa aku bukan orang bodoh aku sekolah tinggi sekolah hukum lagi belajar aku banyak kalau aku mau semua akun YouTube yang resmi menyebarkan berita Mega dan berbayar dan dia dapat adsense dari itu saya akan tuntut untuk bayar royalti mau gimana Mega enggak bilang enggak papa Mbak Ayun aku senang kalau videoku menjadi berkah rezekinya fan-fan ku kalian aja orang-orang yang menggunakan video Mega untuk cari duit itulah karena orangnya sebenarnya menyakiti Mega coba kamu cek lo ya Hai iya kau pikir aku bisa gitu terus-terusan diam gitu selama ini aku enggak pernah mendidikan kepandaianku kelihaian ku berbicara di depan hukum bisa kalau cuma merupakan saya peduli saya mau ponakan saya ini mendapat keadilan yang sebaik-baiknya saya mau orang-orang yang sudah menggunakan video Mega dengan tujuan komersil harus mendaftarkan ke ini saya minta itu di band bisa Mega deket sama orang Polda bisa dia sangat bisa Kapolda sangat sayang sama Mega tinggal dia minta backup ke Kapolda ke Kapolda saya minta YouTube-youtube yang menyiarkan saya di band bisa aku jangan mau Hai jangan mau Hai ya emang kau bikin nggak bisa-bisalah Hai ingin tapi dia bilang sudah mbak nggak apa-apa orang yang beritakan aku itu sudah dapat banyak rezeki dari videoku aku bersyukur dia menyadari tanpa fan-nya ya dia bukan apa-apa maksudnya bukan apa-apa dia menyadari fansnya juga berkontribusi terhadap hidupnya Hai gitu sekarang Mega dalam kondisi sangat oke dan aku nggak nangis berkaca-kaca ya jadi dia dalam kondisi yang sangat oke hubungannya sangat membaik dengan Rio aku cek gitu kan hampir dua hari sekali meh udah enak ngobrolnya udah mbak mas dia maafin aku oke kamu sekarang baik-baik ya do gitu kurangi lagi bertengkarnya mereka itu bertengkarnya kalau jauh seribu persen Hai halo deket aduh jalan yuk makan yuk kemana yuk sehari bisa pindah perwarung tiga kali ngemol sehari SPS urusannya sama redspark lah nggak salah juga jadi Mega tuh bertengkarnya kalau LDR di HP bertengkar terus kalau ketemu demi Allah seumur hidup ketika mereka lagi bersama dalam seminggu atau tiga hari enggak ada enggak ada itu sudah kami analisa sama orang tuanya juga Mega sama orang tanyain juga di bawah Mega resepnya sama dia kalau dikuya Hai kau ketemu ah baik banget mereka itu kompak sekalipun sering gontok-gontokan hai 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 ya kamu terima kasih Hai kalau kalian menganggap Mega yang bucin salah juga mereka tuh manggil dia masih u2 manggil mereka sayang so ngerti dari sini ngerti Mega mending fokus karir dulu ya nggak bisa gitu dong yang nemenin dari nol siapa Mega nemenin di di diunemenin Mega sejak sebelum kofit hampir empat tahun di saat dia masih membangun karir dan ketika sukses udah terkenal dimana-mana yang namanya di video sup menurut kamu dia akan muda gitu dan dia tuh masih sangat aku rasa di luar kerasnya mereka berdua sama-sama buruk kalau soal kerasnya dia masih cowok yang sangat baik suka ngasih duit juga kalau jajan juga yang luarin duit diu kalau ngomol serius kok tante tahu ya soalnya kok tante-nya gitu loh kalau sama aku sih anak dua itu kalau ada Mega Mega karena dia bawa tantenya kan kalau cuman berdua paling aku kekasir duluan kalau aku cuman berdua sama video datang aja nggak apa-apa tante nggak apa-apa aku yang bayar maemnya apa gantian tapi dia juga baik aku selama di rumahnya nggak pernah aku jajan sendiri semua dia yang beliin so seandainya Mega putus banyak cowok kamu Kak kamu tahu jawaban Mega apa kok enak cowok seneng aku enak dong dia udah dapet bagusku sekarang enggak lah enak cowok yang tak senengi aku katanya gitu meg kamu susah tak buka hati buat yang lain aku ngomong kantanya gitu ya kok enak cowok yang tak senengi kata dia kok enak enak mas Yoko gitu katanya nggak mau dia kata dia kok enak cowok yang suka sama aku sudah dapet aku ketika udah bagus terus katanya enggak lama Mas Yoko yang ngemin aku terus kok pikir mudah dengan keadaan Mega yang sekarang cari pacar nggak bisa guys tapi hidupnya udah tertata jamnya udah ribet dengan segala latihan terus kapan dia PDKT ngobrol nggak bisa orang mereka putus nyambung udah 70 kali biasanya kayak gitu yang langgang udah putus gimana sih dari tadi aku ngomong nggak didengerin membaik membaik triak dilema dia bilang aku terlalu bisa mbak cari cowok lain tapi kok enak mereka ya mbak sudah dapet aku yang kayak gini enggak aku mau orang yang nemenin aku bagus dong berarti mau nahanku nggak silau sama hartan bener dia dapet cowok ganteng kaya bisa kan bisa nggak silau dia mau orang yang berjuang dari nonton dia terus kalian paksakan dia suruh cari cowok lain ya kalian berarti enggak memahami hati orang gitu oke kembali ke soal head comment menggoda sudah kalau ngomong kebal-kebal banget enggak dia baca lho mereka baca lho dia baca dan dia cukup kuat untuk bisa meng-counter banyak head comment tapi iya maksudku ya jangan di terus-terusin guys kok ya tega anak sekecil itu berkelahi dengan netizen wakil wawah wess aman bersihkan low-end jalan apa ini 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 salah gerete berarti teko ini oh iya saja ini ini minggirnya ini apa rokok ini 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 bener menurutku kalau personal Mega ya udahlah eh jam berapa besok mereka nggak suka nonton drakor nggak ada waktu Oh setelah 11 siang Oke semoga aku besoknya aku besok sibuk banget ya Tuhan aku besok harus banyuani loading event KPU bersolawat ya biar kalian tahu lagu pas posting aku nge-live pasti begini biar kalian tahu tantenya saudara-saudaranya mega kakaknya itu bukanlah yang dompleng kakaknya karyawan BUMN Bang mbaknya karyawan BUMD mamanya PNS dan mamanya nggak pernah minta uang kalau dikasih Mega apalagi saya saya nggak pernah minta duit tapi dia janji beliin saya New Balance buat ulang tahun katanya saya nggak ngadu sama dia nantilah aku kasih kado kejutan di Korea gitu ya Mega masih adaptasi kemarin masuk ke gini kalian tahu kan aku tuh sibuk banget aku bahkan nggak ngerti jatuh pertandingan yang bergaya kan aku sibuk itu dulu yang penting ketika dia minta doa mbain doain aku sore ini Oke Mek kalau misalnya lah Muhammad deh akun sehat ya Mek kita doa Mama ya Mek gak cedera ya Mek kamu harus berikan yang terbaik Mek menangis aku terus buat saya saya lebih berharga ketika saya mendoakan dia mensupport dia ketika jatuh daripada saya harus inget jadwal pertandingannya ada kalian kan yang ingetin saya gitu loh makasih Mas Bambang ini kembali ke soal banyak hal ya recommend dan semuanya tolonglah kalau kalian merasa memviralkan Mega tidak terus kalian merasa berhak terhadap hidup Mega itu salam ya logikanya enggak masuk atau atau taruh saja misalnya Mega kehilangan follower banyak nyatanya masih berprestasi ya banyak yang hate karena dia terlalu mengubar sama Dio di masa lalu kemarin kekiran gitu kan ya coba kalian lihat apakah Mega menurun prestasinya nama naikkan dia bilang semakin aku disakiti Mbak Yud aku semakin tertatang untuk melakukannya terbaik itu video gua banget semakin kita disakiti kita semakin menunjukkan ke orang-orang yang lain aku feeling Kenapa Mega misalnya ketika set 12 underperform di akhir-akhir ketika kritis ketika dia dikasih kepercayaan dia selalu berhasil dipontroliga termasuk kemarin kufu saya paham anak itu anak itu nggak bisa ditantang Virgo itu nggak bisa ditantang dia kalau ditantang hatinya langsung menyala otaknya langsung bikin strategi gimana nih aku nggak boleh kalah dan Alhamdulillah Tuhan selalu ngasih jalan Mega untuk menang pojok ngelantur maksudnya yang ngelantur saya siap opi rata-rata kamu cek di Proliga di Spon di set kelima Mega selalu menghasilkan poin-poin kritis dan itu menyelamatkan sekarang diakui atau tidak mau kalian ngomong Mega busuk mainnya buruk lah kurang chemistry lah kurang latihan kebanyakan kemana-mana kamu nggak paham bagaimana kondisi dia ditekan untuk melakukan itu kita kan taunya Mega kok mau sih kok pikir semudah itu urusannya negara sama negara guys gitu loh kok pikir dia punya pilihan anda dia punya pilihan dia nggak akan punya pilihan ya udah Alhamdulillah kalau kalian tahu ya udah tahu Mega udah kayak gitu ditekan sana sini supporten gitu ini udah urusan antar negara kemarin itu pon itu terus punya pilihan orang pilihan kayak Mega anak sekecil itu berkelahi dengan eh dengan pemerintahan ya kok tolong kok karet Pak Sampun di sana Mas aku te aku kate memvideo Mas keren guys loh jadi kan hidupku tak kayak gini Kak Kenapa kalau aku sibuk aku kadang ingin menunjukkan sama kalian kita ingin gitu ngomong bahwa martabat kita sebagai keluarga Mega bukan pengemis bukan pengemis aku ke Medan nggak minta uang aku beli dengan tiketku sendiri ketika akhirnya dia transfer saya untuk mengganti tiket itu beda soal itu haknya Mega dong duit-duit dia enggak pernah minta permisi ya aku masih penyarga diri aku bisa-bisa kerja meskipun aku buruk kayak gini nih cuman jadi tukang dekor tukang urusin acara aku bangga tidak aku nggak ngemis kamu kalau ingin tahu banyak fan nya Mega yang DM aku dengan alasan anaknya buntung lah anaknya sakit lah anaknya di UGD lah anaknya kemerahan ruang dan kamu tahu aku kasih aku kasih Andai Mega tahu marah dia enggak usahlah Mbak kenapa nggak bisa di foto lah anaknya infusan aku transfer di foto lah anaknya ruang Aki aku transfer anaknya kecelakaan aku transfer tante aku janda aku udah nggak makan hampir seharian sampai yang tega Andai baga tahu ya di mana terlepas itu lipu saya atau enggak saya nggak peduli yang penting saya berbuat baik ya nggak apa-apa kalaupun modis yang besar mereka saya akan tetap lebih kaya persisai aku terima kasih buat kalian yang masih support Mega kalaupun ada haters disini terus rekam saya is oke saya udah terlatih untuk di ujat-ujat kalian gitu nggak apa-apa juga saya mungkin Tuhan saya akan sedikit nge-highlight rambut saya dengan coklat pegi mungkin saya sisakan putih-putih ini dikitar saya like aja cepat karena saya udah capek ngebleaching terus merawat rambut itu susah bukan karena aku di ujat kalian terus aku takut gitu enggak sama sekali enggak kalau perlu semakin di ujat maka kita terangin merah kuning biru I don't care saya nyari duit sendiri nggak minta makan sama siapa pun udah udah kita mau ke pasar habis ini makan ngemper di umajang suara kuflugas enggak rusak alhamdulillah terawat dong karena sering dipotong dicukuri yang pendek-pendek apa yang kering-kering terus di bleach di di masker toner terus shampu terus di di serum terus baru dicapok gitu tante mirip sama Mega satu DNA bapaknya sama saya berarti DNAnya bapaknya ada sedikit DNA saya kan sama kan satu DNA kan eh nggak satu DNA satu rahim Mega DNAnya dari bapaknya terus berarti kira-kira dia di 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 perut bilang gini aku mau mirip sama Tante Yun aja nggak mau mirip sama yang lain seta aku harapiki foto video Oke guys aku mau dokumentasi terima kasih udah support Mega dan support semua keluarga Mega Mama aku dan semuanya aku tahu kalian sayang Mega saking sayangnya kadang kalian berekspektasi tinggi so tetap sehat ya kalian rezekinya lancar dijauhkan dari marah bahaya kalau pengen awet muda kayak saya ya Vibesnya harus positif begitu I love you all peace love and respect Assalamualaikum bye 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 thank you besok ya nonton pertandingan ya ingetin aku lagi DM thank you bye I love you all